Kita beralih ke kasus persekusi terhadap seorang biksu yang membacakan surat larangan aktivitas keagaman di Kabupaten Tanggerang viral di media sosial. Polisi kini tengah mencari pengunggah video karena dinilai menyebabkan kebencian. Beginilah aksi mulia Anton Nurhalim, seorang biksu yang tengah membacakan surat pengusiran dirinya dan larangan aktivitas keagaman di Desa Babat, kecamatan Legok, Kabupaten Tanggerang, Banten yang terlanjur viral di media sosial Facebook. Dalam video yang berdurasi kurang dari 2 menit ini, sang biksu membacakan surat dengan disaksikan warga. Aksi tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan antara warga dan sang biksu. Sebelumnya, pada 4 Februari, sejumlah warga mendatangi kediaman tokoh pemuka agama Buddha tersebut. Saat kejadian berlangsung, sang biksu tengah menyebar ikan bersama beberapa pemeluk agama Buddha lainnya di sebuah danau yang tak jauh dari rumah biksu. Kegiatan ini kemudian dianggap warga sekitar sebagai siar agama yang memicu kekesalan warga. Setelah video viral, pihak kepolisian dan unsur musbika bersama warga serta MUI Kabupaten Tanggerang langsung menggelar pertemuan di kantor kecamatan setempat untuk mengklarifikasi video yang terlanjur beredar di media sosial tersebut. Pertemuan sendiri digagas oleh apart kepolisian Polres Tanggerang Selatan dan menghasilkan kesepakatan damai antara biksu dan warga. Menurut polisi, peristiwa ini terjadi karena adanya kesalahpahaman. Sejumlah warga yang datang mengira biksu tersebut tengah melakukan ritual keagamaan. Untuk yang memviralkan saat ini pihak reskrim itu sudah membuat laporan polisi model A dan kita juga akan mencari apa maksud tujuannya memviralkan sesuatu yang tidak utuh dan tidak komprehensif dalam hal ini sehingga dapat memancing kemarahan ataupun menjadi provokatif. Polisi mengimbau warga agar tidak mudah terpancing isu sara. Sementara pengunggah video tengah dicari polisi untuk dimintai keterangan. Jika bersalah, maka akan dijerat undang-undang ITE. Dodi Wahyudi, Tanggerang. Terima kasih telah menonton!